selamat menikmati untuk kelas 11 TKJ jangan lupa kalian untuk absen pada live chat nama dan juga kelasnya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang memahami jaringan paper optic sebelumnya kalian kemarin sudah saya berikan pengetahuan bagaimana pengkabelan ethernet dan juga nirkabel kali ini kita memahami jaringan paper optic oke kita next ya oke disini ada penjelasan apa itu paper optic ya oke sini nah paper optic adalah sebuah teknologi kabel yang menggunakan serat yaitu kaca ataupun gelas ya yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED nah LED itu like anything diode sebagai transmitter sejarah singkat dari paper optic yaitu diawali dengan Albert Einstein pada 1917 yang memperkenalkan teori pancaran trend stimulasi dimana jika ada atom dalam tingkatan energi tinggi kemudian di pertengahan tahun Charles Kau dan George George yang melakukan penelitian di standar telecommunication laboratorium inggris mempublikasikan penelitiannya tentang kemampuan serat optik dalam transmisikan sinar laser yang sangat sedikit kerugiannya dengan menggunakan serat kaca yang sangat murni dari penemuan ini kemudian para peneliti lebih fokus pada bagaimana cara memurnikan bahan serat kaca tersebut dan kemudian pada tahun 1997 serat optik dihubungkan ke seluruh dunia link around the globe menjadi jaringan kabel terpanjang di seluruh dunia yang menyediakan infrastruktur untuk generasi internet terbaru selanjutnya berbicara pada konteks saat ini teknologi serat optik saat telah dapat menghasilkan pelemahan kurang dari 20 decibel dengan lebar jalur bandwidth yang besar sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan menggunakan kabel kompensional jadi lebih baik menggunakan paper optik baik selanjutnya struktur kabel bisa kita lihat disini struktur kabel jadi di dalam fiber optik itu ada beberapa bagian yang pertama yaitu core atau inti jadi kalian bisa lihat disini disini ini merupakan serat kaca tipis yang menjadi media cahaya selanjutnya disini bisa kita lihat merupakan lapisan luar melindungi inti dari sini dan memunculkan kembali cahaya yang terpantul nah di atasnya setelah itu cloating yaitu adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar selanjutnya disini ada strike member strike member ini dan outer jacket jacket pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core jadi berikut adalah struktur kabel dari core dari flooding dari coating dari strike member dan outer jacket jadi kita bisa lihat disini lapisannya sangat bagus sekali nah ini kelebihan dari fiber optik yang pertama bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabyte per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh jadi dengan bandwidth yang sangat besar memungkinkan kita mengakses internet ataupun mengirim data lebih cepat menggunakan fiber optik yang kedua biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi yang ketiga ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruangan yang keempat kabel terhadap gangguan kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio yang kelima non penghantar jadi tidak mengalirkan listrik dan percikan api jadi aman yang keenam tidak berkarat itulah kelebihan dari fiber optik selanjutnya nah tapi dalam kelebihan pasti ada kekurangan nah berikut dari fiber optik yang pertama kekurangannya instalasi dan maintenance menggunakan tenaga ahli jadi tidak sembarangan orang untuk menginstalasi dan maintain dalam membangun fiber optik butuh keahlian yang khusus pelatihannya kita pun insyaallah nanti belajar yang kedua komponen fiber optik mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam mengaplikasikan yang lebih spesifik yang ketiga kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat di install dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut jadi tidak bisa dia jaringan fiber optik ini ketika berbelok tajam atau menyudut kalau seperti itu solusinya menggunakan kabel ethernet kade kori 5 nah ini jenis kabel optik yang pertama step index multimode jadi kita bisa lihat disini jenisnya jadi step index multimode ini pertama index bias core constant diameter core yang besar 50 mm sampai dengan 125 mm sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel selanjutnya dampak dari besarnya diameter core menyebabkan dispensi hanya bisa digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan untuk jarak yang relatif dekat jadi ini hanya untuk jarak yang relatif dekat selanjutnya disini kita bisa lihat step index single mode jadi disini kita bisa lihat diameter core lebih kecil 2 sampai 10 terus skor kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat menggunakan dispensi yang diakibatkan overlap cahaya cahaya hanya merambat dalam single mode saja yaitu sejajar dengan sumbu serat optik jadi bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh yang step index single mode ini dan dapat digunakan untuk transmisi data dengan bit rate tinggi dan bandwidth yang lebar jadi solusinya ini kalau menggunakan transmisi jarak jauh single step single step index single mode selanjutnya nah ini proses kerja dari fiber optik jadi ini kita lihat disini ntar saya pun memberikan video bagaimana teknologi fiber optik cara kerjanya seperti itu setelah saya memaparkan presentasi jadi disini kita bisa lihat proses kerja fiber optik ensen mengeluarkan teori bahwa tidak ada partikel yang memiliki masa di semesta ini semesta ini yang dapat melebihi kecepatan cahaya jadi inilah yang menjadi landasan dibuatnya fiber optik mengganti elektron dengan ya ya proton partikel cahaya ya sebagai alat ya kan untuk mengirimkan data ya alasannya karena pohon lebih cepat ya daripada elektron poton juga tidak terganggu dengan radiasi elektromagnik di sekitar media pengantarnya ya sistem kerjanya hampir mirip ya jika kita terdampar di pulau antah berantah lalu mengirimkan pesan SOS nih kepada kapal yang lewat dengan senter yang kita miliki cuma bedanya fiber optik ya menggunakan inti core serat gelas atau plastik dan dibungkus dengan lapisan pemantul cahaya jadi melalui serat ini sinar laser lalu ditembakkan jadi kita pasti mengira bahwa cahaya laser tersebut memiliki kecepatan cahaya tapi kenyataannya kecepatan cahaya yang melewati kabel fiber optik lebih rendah karena mediumnya berupa jad padat nah ini prinsip kerja serat optik digambarkan dengan penjelasan sebagai berikut ini kita bisa lihat jadi sinyal awal listrik pada transmitter diubah oleh produkser elektrooptik dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya setelah itu gelombang cahaya dilanjutkan ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik nah pada penerima receiver sinyal optik ini diubah oleh reducer opto elektronik fotodioda menjadi sinyal elektronik kembali seperti itu ini dia alurnya tapi meskipun begitu lebar bandwidth dan elektronik paper optik memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan kabel tembaga hal ini juga disebabkan karena sinyal laser di dalam paper optik dapat menempuh 80 sampai dengan 100 kilometer tanpa menggunakan amplifier bandingkan dengan kabel tembaga yang membutuhkan amplifier setiap setiap jarak 30 sampai dengan 300 meter nah kekurangan paper optik tadi yang sudah dibahas disini pun saya bahas kembali biaya yang harus dikeluarkan untuk infrastrukturnya lumayan besar kabel paper optik juga memiliki sudut terbatas untuk dapat dibelokan jadi mengapa dalam ruangan kabel kabel ethernet kategori 5 lebih relevan digunakan dibanding menggunakan paper optik tapi paper optik akan relevan untuk digunakan sebagai infrastruktur lan jika ruangan tersebut memiliki radiasi elektromagnet yang tinggi seperti di pembangkit listrik jadi kalau di ruangan yang memiliki radiasi elektromagnet yang tinggi seperti di pembangkit listrik fiber optik sangat cocok digunakan nah baik sebelum saya akhiri materi hari ini berikut ada video tentang teknologi fiber optik kalian saksikan bersama-sama kalau pun ada yang kurang paham kalian bisa bertanya di google classroom baik kita saksikan bersama-sama every time you talk on the phone or go on the internet what you say or type travels to its destination through fiber optics voice and data gets transmitted via pulses of light through hair thin glass fibers those fibers start out as large glass tubes first workers unwrap the tubes then they submerge them in a corrosive bath of hydrofluoric acid that removes any oil residues then they set a tube into each end of a lake as the tubes spin they're heated with a hydrogen oxygen flame when the glass turns white it's getting close to hitting peak temperature at about 3500 degrees the two tubes fuse together they put this new longer tube onto another lathe as the tube spins they inject a mixture of chemical gases inside while a traversing burner heats everything up the gas mixture contains liquid forms of silicon an abundant chemical element found in nature and germanium a chemical element similar to tin that's used as a semiconductor in transistors and other electronic devices as the gases heat they undergo a chemical reaction that leaves a white soot on the inside of the glass tube the heat fuses the soot forming what will eventually become the core of the optical fiber the glass tube itself will form the fibers covering when there's enough fused soot they turn up the heat until the soot itself turns into glass then they heat the glass tube enough to soften it and to soften the new glass inside the intense heat eventually makes the tube collapse on itself to form a solid rod the internal structure of the optical fiber has been achieved but it's in the form of a big bulky rod called a preform so the next step is to thin it out first they excise the preform from the uncollapsed section of the glass tube then they install it vertically into the drawing tower which will draw out the final shape the drawing tower's oven heats one end of the preform to 3600 degrees the glass softens gravity helps pull it down like honey dripping from a spoon then using a glob of glass as a weight they stretch the soft glass and keep stretching it until they form the thin glass fiber a series of pulleys measure the tension on the fiber as it's being drawn a special monitor makes sure the fiber is precisely the right diameter just five one thousandths of an inch then the fiber passes through UV lamps that bake on an acrylic coating to protect against dust and other contaminants finally the fiber is rolled onto a drum from here it's either shipped out as is or put into a cable fiber optic cables are expensive to produce but they're smaller and lighter than traditional copper cables they carry more information and need fewer repeaters to keep the signal from deteriorating and unlike copper cables they're immune to electromagnetic interference they're also hard to tap without being detected and all this is made possible by a complicated process based on a very simple principle light traveling through glass have you ever thought about how you get emails or any other information from any corner of the world within a blink of an eye this has been made possible by a network of cables which are laid under the ground and below the ocean the cables which carry most of the world's data are optical fiber cables they are also used in medical equipment let's learn how optical fiber cables work and how they have revolutionized the world around us optical fiber cable is made up of thousands of fiber strands and a single fiber strand is as thin as a human hair optical fibers carry information in the form of light let's first learn some fundamental behaviors of light to understand the workings of optical fibers the speed of light changes when it passes through a medium and this change in speed is expressed by the refractive index this variation in the speed of the light leads to another interesting phenomenon refraction to understand what it is let us carry out an interesting experiment in this experiment light passes through a prism you can see that at the interface the light gets bent instead of going straight this phenomenon is known as refraction refraction occurs when light passes from a medium with one refractive index to one with another refractive index the light bends towards the interface when it goes from a medium of high to one of low refractive indices refraction is the reason why a pencil looks bent in a glass of water this simple refraction technique is effectively used in optical fibers now let's make this experiment a hypothetical one using some dopants we are able to increase the refractive index of the glass in real time as we increase the refractive index the light will bend more and more towards the surface after a time you can see that the light will pass through the surface of the glass if we increase the refractive index further the light will suddenly come back to the first medium as a pure reflection this is called total internal reflection the total internal reflection is possible if we increase the incident angle rather than increasing the refractive index in this case at a certain angle called the critical angle the light will come back to the first medium this phenomenon of total internal reflection is used in optical fiber cables to transmit the light the simplest form of optical fiber cable is shown here cylindrical glass with a high refractive index if the laser strikes the interface at an angle greater than the critical angle total internal reflection will happen and the light will reach the other end this means that light can be confined in the optical fiber over a long distance no matter what complex shape the fiber forms remember total internal reflection happens between the high refractive index glass and the low refractive index air however, optical fibers need a protective coating a protective coating is not possible with this configuration the introduction of protective material will replace the position of the air and cease the total internal reflection phenomenon an easy way to overcome this issue is to introduce a low refractive index glass above the core glass known as cladding this way total internal reflection will happen and we will be able to use a protective layer both the core and the cladding use silica as their base material the difference in the refractive index can be achieved by adding different types of dopants the optical fiber we have just constructed won't be able to carry signals for more than 100 kilometers this is due to various losses that happen in the cable this loss of signal strength is generally called attenuation absorption and scattering are the main reasons for signal attenuation this is why you see amplifiers and cables after a certain distance they boost the signal strength and allow signals to be transmitted over a long distance the power required for the amplifier is drawn from nearby sources now, back to the main topic how does the optical fiber transmit information such as phone calls or internet signals? any information can be represented in the form of zeros and ones assume you want to send a hello text message through your mobile first, this word will be converted into an equivalent binary code as a sequence of zeros and ones after the conversion, your mobile phone will transmit these zeros and ones in the form of electromagnetic waves one is transmitted as a high frequency and zero as a low frequency wave your local cell tower picks up these electromagnetic waves at the tower, if the electromagnetic wave is of high frequency a light pulse is generated otherwise, no pulse is generated now, these light pulses can easily be transmitted through optical fiber cables the light pulses which carry the information have to travel through a complicated network of cables to reach their destination for this purpose, the entire globe is covered with optical fiber cables these cables are laid under the ground and below the ocean it is mainly the mobile service providers that maintain these underground cables AT&T, Orange and Verizon are some of the few global players who own and maintain the submarine cable network a detailed cross section view of an undersea cable is shown here you can see that only a small portion of the cable is used for holding the optical fiber the remaining area of the cable is a mechanical structure for protection and strength now, the question is, where does the amplifier get power from under these deep oceans? well, for this, a thin copper shell is used inside the cable which carries electric power along the cable so that the amplifiers can be powered this whole discussion simply means that if optical fiber cables do not reach a part of the globe that part will be isolated from the internet or mobile communications if we compare optical fiber cable to traditional copper cable the optical fiber cable is superior in almost every way fiber optic cables provide larger bandwidth and transmit data at much higher speeds than copper cables this is because the speed of light is always greater than the speed of electrons the flow of electrons in a copper cable generates a magnetic field even outside of the cable that can cause electromagnetic interference on the other hand, the light which travels through the optical cable is always confined within the fiber thus, the chance of interaction with an external signal does not exist one more interesting feature about optical fiber cables is that any light signal which enters from the side has a minimal chance of traveling along the cable thus, the optical fiber cables provide high data security you might be amazed to know that optical fiber was first used in endoscopy even before it was used in the telecommunications field in telecommunications, digital pulses are transferred through the optical fiber cable however, in endoscopic cables, visual signals which are in the analog form are transmitted to the other end we request your support at patreon.com to help us continue our education services and thank you for watching the video so you don't missive information just to note we create a method of work so we can actually go ahead and render you arik along the other hand but you may just alter the signal so... Terima kasih.